oke sekarang kita mau unboxing raja waliwub ya ini micin buatan lokal ya buatan dan ini bisa eksklusif dibeli di toko heli nih kalau kalian mau beli bisa ke toko heli ini recommended seller lah menurut saya oke langsung aja ke barangnya nih sama kayak box box micin pada umumnya ya kita coba isinya apa aja oke kita lihat nih kosong oke ya kita sampingkan dulu oke ini dapat drone nya nanti kita bahas ya terus tetap lagi nih dapat remote ini remote nya kecil banget nih mungil yang dibaut ini biasanya sih kepake baterai A3 3 biji ya biasanya cuman biasanya jarang dipake remote seperti ini terus apalagi nih dapat buku manual oke ini dapat obeng propler propler nya ini berapa nih 1 2 3 ada 8 biji jadi 2 set ya sama yang udah kepasang di drone nya ini berarti 3 set lalu sama charger 11 port ya ini baterainya berarti pakai PH2 ya baterainya boleh oh aneh ya bener baterainya pakai nggak ada kapasitasnya baterainya nih di sini kalau ukuran segini sih kalau nggak di 220 atau 260 mAh ya kemudian konektornya masih pakai PH2 ini udah di branding ya dengan ada logo Lajawali lah di sini oke pasangnya sama kayak di sini E011 H67 itu sama nih modelnya juga kayak gini kemudian motornya ini ini praset ya ini ukuran 716 kali ya kapi nya saya nggak tahu oke nanti kalau mau terbang ini tinggal dicolokin aja nih kayak gini nah nah kayak gini nih oke oke nanti sih ini rencananya mau saya pasangin kamera nih kemudian nanti akan nyolok kameranya powernya langsung nyolok ke soket baterai ini mungkin kameranya kalau nggak LST S2 bisa bisa diisiin TX 06 ya itu hanya yang dua itu yang recommended kalau mau fpv-an yang hasilnya lumayan jernih di port atau di mic-in yang ukurannya 65mm seperti ini oke oh iya sama satu lagi di review beberapa orang ya ini kalau misalkan dicamper atau dipakai-pakai remote multi protokol ini auto-auto arm jadi begitu banding langsung langsung terbang nih dronenya nah jadi rencananya nanti saya mau flash ulang terus sambil saya pasangin kamera nih disini oke nanti Raja Wali Wub ini kita akan pasangin fpv kamera ini ya ini merknya Ishin TX 06 ini hasilnya lumayan bagus ya ini recommended dah buat kalangan pecinta micin ini sangat recommended merk lainnya itu LST S2 itu juga bagus juga jadi dia IO fpv kamera ya VTX sama kameranya dia jadi satu oke nanti untuk nancepinnya saya pakai apa ya ini pengikat kamera kayak gini lah kenapa kok cuma gini aja kan ini bobotnya ringan nih jadi ini kan nanti akan ditambahin kamera otomatis nanti beratnya akan pasti nambah jadi untuk kanopinya kita nggak mau yang berat-berat kita pakai gini aja nih nanti dibaut terus dibaut di belakangnya nah kira-kira kayak gitu oke ini yang udah dipasang kamera hasilnya kayak gini ini kameranya powernya saya langsung ngomongkan ke soket baterai ya jadi simpel sih cuma butuh dua titik solder plus sama minus ini kabel yang kuning putih hijau ini nggak kepake ya karena ini sebenernya isin dan TX 06 ini support OSD cuman karena memang port ini nggak support OSD ya kita cuma butuh powernya aja oke ini bentuknya kayak gini nih ya yang penting kalau buat micin sih yang penting ringan karena tiap gram itu sangat pengaruh di performance oke sekarang kita coba timbang ya kira-kira beratnya berapa oke kita timbang beratnya 24,2 gram udah cukup ringan lah 24 nih oke kita coba ya nyalain apakah nyala kameranya harusnya sih nyala ya monitor kamera nih HPV kamera nah ini saya ada kebetulan nah langsung muncul nah kira-kira seperti ini ya oh iya untuk boardnya ini saya flash ulang ya karena bawaannya Raja Waliwook itu kalau dipakai kita pakai remote multi protokol itu begitu binding dia langsung arming nih langsung terbang jadi saya flash ulang jadi saya flash ulang pembelnya pakai silverware tutorialnya atau referensinya bisa lihat di link deskripsi di bawah jadi kalau udah di flash ulang contohnya saya praktekkan aja ya saya ada remote TBS Tango ya yang udah dipasangin multi protokol kita colok baterai nah kayak gini terus kita coba nyalain nah ini udah binding ya karena sebelumnya udah saya binding ini pakai bayang protokol nah ketika binding ini udah nggak nggak langsung arming kan dan armingnya pakai channel 10 ya karena saya pakai silverware bikinan dari RTF PV referensinya bisa lihat di deskripsi nah dia kalau di bind pakai remote ini dia itu nyalanya di channel 10 channel 10 nah ini aku mapping di switch yang switch yang sini nih untuk mode agro sama angle mode nya itu ada di channel 7 ini kita pasang di sini saya pasang di switch ini oke oke nah paling kira-kira itu masukan ya người bong bong Terima kasih.